Hai 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 sobat ciri semua kasih tahu nih untuk kalian yang suka jajan-jajanan yang pedas atau kuliner pedas pasti udah enggak asing lagi kan dengan yang namanya sebelah coba deh kita lihat yang satu ini tapi sebelum itu kalian jangan lupa ya subscribe like comment dan aktifkan lonceng notifikasinya nah untuk dicari sendiri ada yang namanya sebelah teh dudut Sebelak teh dudut ini adalah salah satu sebelak yang ada di Cianjur yang paling dikenal dan disukai khususnya bagi kalangan muda yang suka jajan-jajan ya bertempat di Gangnangka Kelurahan Muka Kecepatan Cianjur dengan tempat yang sangat sederhana namun terlihat setiap harinya selalu ramai dengan pembeli makanan sebelah yang dibuat oleh perempuan yang bernama Susansara ini ternyata memiliki keunikan sendiri jika dibandingkan dengan makanan sebelah lainnya jika yang kita tahu pada hidangan sebelah itu sangat beragam mulai dari bahan tambahan seperti bahan sayuran sosis basho daging dan semacamnya tetapi pada sebelah teh dudut ini hanya menggunakan beberapa bahan saja seperti kerupuk, telur, mie, dan ceker ayam Wah ternyata sederhana banget ya sob cuma pakai mie, telur, ceker ayam, dan kerupuk udah jadi tapi rasanya juga udah tidak diragukan lagi dong sob karena ada yang lebih membedakannya lagi nih kerupuknya itu dibuat dengan sendirinya jadi tidak menggunakan kerupuk-kerupuk yang biasa sob Biasanya bu kalau dari luar Cianjur ada nggak bu yang beli ke sini? Banyak nih luar kota juga Luar kota ya? Dari mana aja tuh bu? Bandung, yang kata, Bogor, yang dari Jawa juga yang kuliahan di Bandung pada bawa temen dari luar Cianjur Bu ini apa sih bedanya dari seblok-seblok yang lain bu? Kerupuknya karena kita kan bikin sendiri bukan kerupuk beli dari pasar Namanya itu apa bu? Kerupuk apa? Ini dibikinnya dari Cireng, tapi kering, dari Aci, dari Sagu, tapi dikeringin Terus ini ada berapa varian bu? Sebelaknya bu-berkini bu Sebelak teh dudut sendiri sudah lama berdiri yaitu sejak tahun 2010 Dan artinya sudah hampir 11 tahun Sebelak ini dikenal oleh masyarakat Cianjur Susan pun menjelaskan alasan pengambilan nama dari kata sebelak teh dudut Karena padanya yang kendut Biar mudah diinget ya bu ya Kenapa suka sebelak teh dudut? Beda aja dari yang lain Kan di sini kayak home industry bikinan sendiri gitu Jadi lebih kayak enak aja Biasanya beli yang jenis apa? Yang black double dog Apa tuh? Ada apa tuh spesialnya di situ? Jadi telurnya lebih banyak Jadi rasa gurih Udah lama ya beli di sini? Udah sering gitu? Sering Ternyata unik juga ya Dan yang pasti mudah diingat Untuk variannya itu ada 8 varian Salah satunya yang paling favorit yang paling diminati adalah Black Mie Dog C Harganya mulai dari Rp 9.000 sampai Rp 15.000 saja Buka setiap hari kecuali hari Kamis Dari jam 11 siang sampai dengan jam 11 sore Proses pembuatannya juga sangat sederhana sob Mulai dari Menggoreng telur Dicampurkan dengan bumbu rahasianya Dan diberikan sedikit air Kemudian Dimasukkanlah bahan-bahan utamanya Seperti kerupuk, ceker ayam, mie dan lain sebagainya Soal level kepedasan Bisa kamu tentuin sendiri sob Hmm gimana gak ngilur ya Bahkan nih ya Sebelak teh dudut ini juga disukain oleh orang-orang di luar Cianjur Seperti Bandung, Jakarta Bahkan sampai Palembang Uh pasti penasaran kan Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!